Teman, otak yang segar dan badan yang bugar, udah pasti jadi kunci utama sukses belajar ya. Nah, biar kita tetap semangat, boleh dong minum jus buah alami yang super segar. Dan bebas bahan tambahan apapun, rasanya dijamin super fresh. Ini tuh jus bit, teman. Yang khasiatnya, udahlah jangan ditanya lagi. The best buat kesehatan tubuh dan otak. Bahkan kandungan nitratnya, jos banget buat mencegah pikun. Hmm, pas banget kan buat kita yang mau ujian, biar rumus-rumus dan semua hafalan gak ada yang lupa. Pertama-tama, buah bit disikat dulu ngalui proses brushing. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan tanah yang menempel pada buah bit. Sayuran lain yang juga diambil dari dalam tanah, seperti wortel, akan melalui proses yang sama. Karena menggunakan mesin, masih ada bagian-bagian buah bit yang masih kotor. Makanya, dibersihkan lagi secara manual seperti ini. Pokoknya, semua tanah dan kotoran yang menempel harus hilang. Oh iya, sayuran yang dipakai di sini adalah sayuran organik dari petani lokal lho. Sayuran organik artinya sayuran yang tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Bahkan tidak disemprot dengan cairan air. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, tinggal dimasukkan ke botol deh jusnya. Eh, jus-jus ini masih harus melalui proses high pressure ya. Proses ini bertujuan untuk memperpanjang usia ketahanan jusnya. Cara kerjanya, botol diberi tekanan sampai 6.000 bar. Atau setara dengan tekanan 60.000 meter di bawah permukaan laut dengan suhu air dingin. Mikroorganisme akan dimonaktifkan saat proses ini tanpa harus merusak kandungan minumannya. Karena tanpa bahan pengawet, baiknya jus ini dikonsumsi maksimal 3 jam di suhu ruangan. Dan 2-3 hari jika dikonsumsi ke mesin berpendingin. Mantap! Cus, gak pake lama. Langsung sikat. Jus buah segar ini teman. Bawa kemana-mana biar kita ready buat belajar dari mana saja. Harap tenang, harap tenang saudara-saudara. Unyil lagi belajar serius nih. Ujian sudah dekat. Jangan sampai nilai unyil jelek. Yah, pake di white segala nih mas kameramen. Jadi ketahuan kan unyil belajarnya sambil kelayapan. Eh, tapi swear teman. Kalau belajarnya di luar ruangan begini, segala mata pelajaran jadi lebih gampang dimengerti. Pikiran unyil juga jadi fresh. Ini dia teman. Tempat asik di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Yang konsep kulinerannya beda-beda tiap bulan. Jadi dijamin gak bakal bosen deh. Eh, eh, eh. Kok ada hujan salju nih tiba-tiba? Tampilannya emang kayak salju. Karena es ini terbuat dari susu yang dibekukan di dalam mesin inovatif ini. Si es susu ini akan disajikan bareng setumpuk topping yang banyak banget. Ada silky puding, jeli, leci, sereal warna-warni, lidah buaya, dan terakhir serutan es yang warnanya gemoy ini. Kalau mulai melting, wih, rasanya lembut banget teman. Disulap dari susu cair menjadi serpian es yang lembut banget. Eh, masih ada space kosong di perut. Yuk, mari kita jajan cemilan khas Jepang yang kali ini ukurannya jumbo. Ini nih, takoyaki bongsor yang isiannya gak pelit. Isiannya ada sosis, gurita, dan otak-otak. Hmm, kebayangkan gurinya. Puter-puter terus sampai bentuknya jadi bola. Terus, dilumuri saus spesial plus taburan-taburan kulit ikan. Hmm, yummy. Eet, masih ada lagi nih yang menarik hati. Cumi bakar ala Street Food Taiwan. Tampilannya beneran mirip sama cumi bakar segede gaban di ceiling night market nih. Eet, kayaknya ini engkongnya cumi-cumi deh. Abis bongsor banget segede telapak tangan orang dewasa. Beuh, begitu dibakar dan dilumuri dengan saus barbecue. Aromanya langsung biar. Nyebar kemana-mana deh, mantap. Bekal belajar udah ngumpul. Mood unyil jadi ke booster deh. Yuk, sikat. Belajar lagi jadi makin semangat. Teman, kalau mau ujian, suka deg-degan gak sih? Sama deg-degannya nih kalau kita naik wana yang satu ini. Adrenalin sama-sama banjir. Tapi, worth to try banget loh. Apalagi kalau kita udah lelah seharian belajar. Boleh dong akhir pekan besok segerin badan dan pikiran sejenak. Main sampai puas di wana bermain lucekart pertama di Indonesia ini. Dijamin seru. Let's go teman. Hmm, ini nih tempatnya memacu adrenalin dengan adu cepat naik wana unik ini. Namanya lucekart. So, ini dia nih wahana lucekart pertama di Indonesia. Tepatnya di kawasan Lembang, Bandung Barat. Cus, come on. Kita meluncur teman. Wow, jangan kaget liat antriannya ya teman. Namanya juga wahana perdana di tanah air. Jadi pada FOMO pengen cobain semua nih. Tapi jangan sedih, jangan gundah. Antriannya bakal cepet kok. Karena sekali, ngeng. Ada 50 armada yang luncum bersamaan teman. Yuhuu. Eh, tapi ada syaratnya nih. Kalau mau naik wahana ini. Usianya minimal 8 tahun. Dan tingginya di atas 135 cm. Hmm, kenapa gitu? Biar kakinya bisa mencapai ujung sandaran lucek teman. Hihihi. Ya, terus yang gak memulih syarat gak bisa meluncur dong. Heks, sedih. Enggak dong. Tetap bisa meluncur. Tapi harus didampingi. Alias tandem. Nah, uniknya. Wahana ini tuh 100% mengandalkan gravitasi cuman. Tidak ada satupun komponen mesin buat menjalankannya. Gak ada gas dan rem juga. Hihihi. Nah, penggerak satu-satunya ya hanya tuas ini aja. Untuk go atau maju, lepas tuas ke depan. Sebaliknya, kalau pengen berhenti atau memperlambat kendaraan, tuasnya cukup ditarik ke belakang. Nah, terus buat teman-teman unil yang paling eksis dan update di sosmed, don't worry. Tuh, ada ponholder buat dudukan ponsel yang siap merekam serunya perjalanan seluncuran kamu teman. Asiknya tuh. Are you ready? Set, go. Tancap gas teman. Lintasan ini panjangnya satu kilometer. Berkelok mengikuti kontur bukit dengan lima tikungan tajam. Sekali muncul begini, makan waktu sekitar lima sampai sepuluh menitan aja. Bergantung cara kita mengendarainya. Paling seru tuh, pas turunan kayak gini teman. Kekuatan penuh, karena gaya gravitasi bikin lucekart kita makin ngebut. Wuhuuu. Eh, ingat. Fokus dan konsentrasi teman. Jangan lupa cara ngelirnya, biar ngenabrak jedar-jedar sana sini. Tuh, sejuk banget. Emang lucekart ini cocok digaspol di wilayah yang adem-adem teman. Kenapa? Karena tunggangan ini tuh terinspirasi dari kereta salju. Tuh, lihat. Rintasannya juga dibikin berkelok-kelok kan? Hehehe. Kalau biasanya kereta salju yang kita kenal, ditarik dengan tenagaan jinglas endonik wilayah salju membeku. Yang ini beda, bisa meluncur dengan sendirinya. Kerennya lagi, luce juga termasuk cabang olahraga yang diperlombakan di Olimpiade Musim Dingin teman. Kompetisi perdananya digelar tahun 1964 di Innsberg, Austria. Kecepatannya, dofles nih teman. Bisa sampai 135 km per jam. Widih. Nah, sejak tahun 1993, wahana lucekart mulai dibangun di luar kawasan bersalju. Yang pertama, di Selandia Baru. Nah, sekarang udah ada tujuh wahana serupa di dunia. Salah satunya di Indonesia. Hmm, keren kan teman? In the middle of the trip, Mrs. Elep, Elep, aduh, aduh, kenapa lidah unyil jadi kaku dan belibet begini nih? Hah, apakah ini pertanda unyil harus cari cemilan dulu ya? Biar mood unyil jadi wuss, ngejoss lagi. Wah, lihat teman. Aneka ikan dan besti-bestinya lagi pada ngumpul di sini. Banyak banget. Mulai dari aneka jenis ikan laut yang ukurannya, alamak, jumbo benar. Kerang-kerangan, kepiting, lobster, dan kawan-kawannya pun lengkap. Buat kita-kita yang lagi ujian begini, seafood bisa banget menyediakan asupan nutrisi baik buat otak kita teman. Gimana enggak kandungan protein, asam lemak omega-3, vitamin dan mineralnya melimpah. Otak jadi cespleng deh, kalau diajakin siap-siap ujian. Apalagi kalau dimasaknya heboh begini. Wih, pakai api-api segede api unggung segala. Eh, awas tersambar om. Tapi sebelum kita masak besar teman, kita bikin dulu yuk bumbu kaldu non-MSG. Cus, kita melipir dulu ke pabriknya teman. Ikan teri, ikan gabus, cakep. Cukup. Ah, unyel lagi enggak mau pantun kok. Tapi mau ngasih tahu, kalau yang lagi mau diolah ini adalah bubuk ikan gabus teman. Bahannya 100% dari ikan gabus kualitas premium, tanpa tambahan garam, gula, atau penyedap buatan lainnya. Nomor 2 yang terfavorit nih, setelah bubuk ikan teri. Ikan gabus yang sudah direbus dan dikeringkan selama 2 atau 3 hari harus disortir kayak gini. Biar enggak ada duri atau tekstur tajam lain yang tersisa. Sortirnya kudu manual ya teman. Pakai tangan langsung, biar berasa kalau ada yang tajam-tajam. Sini-sini, unyel bantu sortir. Eh, tapi kok yang lain pada sat-sat garcep banget? Eh, tungguin unyel dong, bapak, ibu. Hah, unyel masih punya banyak banget nih yang belum disortir. Ya, gimana nih? Aduh, wah. Setelah disortir, ikan gabus keringnya masih harus diceki ulang untuk memastikan tidak ada duri tertinggal sama sekali. Nah, biar kriuk dan kandungan airnya benar-benar hilang, si cacahan ikan ini akan di oven selama 12 jam. Iya, setengah hari teman. Ini nih yang bikin si bubuk bakal awet alami, walaupun disimpan lama. Lanjut, waktunya mengharuskan si ikan sampai jadi bubuk kristal begini. Pakai mesin giling teman, biar sempurna penggilingannya. Abis itu masih kudu diayak lagi. Hanya bubuk terhaus nih yang bisa lolos. Tarik mang. Goyang, 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 goyang terus. Kalau sudah, baru deh bubuk kristal ikan ini akan di packing. Semuanya pakai mesin ya teman. Jadi minim banget sentuhan dengan tangan. Jadinya steril kan. Isi terus sampai penuh. Yuhuuu. Nah, sebotol gini takerannya antara 20 dan 80 gram. Jadi kalau di total dalam sehari, produksinya mencapai seribu botol bubuk ikan gabus teman. Wow. Nah, cara makannya bebas aja teman. Bisa ditabur langsung kayak makan abon. Atau mau dicampurin ke masakan biar makin sedap juga bisa banget. Makanya mau masak apapun jadi gampang deh. Mulai dari sok dan bubur ikan sampai nasi tim juga bakal makin jos rasanya. Gak cuma enak doang teman. Kandungan nutrisinya cem-macem banget. Terutama proteinnya teman. Ikan gabus kan emang udah kondang banget. Sebagai ikan yang nutrisinya bisa banget diadu sama ayam, sapi, dan telur. Bahkan kandungan albuminnya bisa mempercepat penyembuhan luka, memperbaiki kondisi gizi buruk, dan menjaga kesehatan jaringan tubuh loh. Terakhir, omega 3-nya nih. Juara teman. Bagus banget buat pertumbuhan otak. Asalkan dibarungi dengan belajar giat. Dijamin gak bakal remedial deh. Mau masak yang lebih rumit lagi? Siapa takut? Kalau udah punya bekal bumbu andalan begini, kan masaknya jadi makin pede. Ayo om, lanjut. Kita masak lagi si food jumbo-nya. Wih, lobster-nya segede gaban. Unyil aja kalah gede nih. Hihihi, bumbu butter-nya gurih, mantap. Gak cuma enak, tapi semua si food di sini tuh ukurannya gak kira-kira. Serba gede. Lihat aja tuh, gurita temannya lobster juga. Panjang banget tentaklenya. Dimasak sedep banget. Gurih, pedas, asem, manisnya pas. Makin perfect, ditutup dengan kesegaran minuman sari bunga telang segede akwarium. Hihihi, warna pelanginya bikin mupeng. Ditambah dengan aneka buah segar di dalamnya. Langsung bikin fresh. Imbang banget sama cita rasa si food tadi. Hihihi, hmmm kalau semua udah ready begini cuma satu kata sih temen. Sikat! Hihihi, hihihi. Waterboom ini baru banget dibuka saat libur lebaran kemarin. Ini waterboom pertama terbesar di Jawa Barat. Nah, sebelum main air, cus, ganti baju dulu. Wah, kalau udah main air sih, dari anak-anak hingga orang dewasa, pada happy semua. Di sini kita bisa eksplore 13 warna seru dan menantang. Kalau kamu berani ketinggian, wajib coba nih sensasi berbeda di setiap seluncurannya. Tenang aja, semua wahana di sini sudah dipastikan aman. Karena pengamanannya berskandar internasional. Oke deh, kita mulai dari seluncuran paling tinggi di sini yuk. Ada dua seluncuran tertinggi di sini. Namanya Abyss dan The Cartoon Pillar. Keduanya bersebelahan. Yuh, kita akan meluncur dari ketinggian 17 meter. Satu bandulat ini cukup dinaiki tiga orang. Kalau Abyss, yang bentuknya kayak corong gini nih. Panjang lintasannya 125 meter. Begitu meluncur di corong raksasa, swing. Kita akan merasakan sensasi mirip bumerang. Tapi berayung sekitar empat kali, kanan kiri, kanan kiri. Nah, kalau di Cartoon Pillar, punya lintasan lebih panjang. Sekitar 180 meter. Seluncuran ini bikin kita tegang. Soalnya, kita akan merasakan sensasi terowongan meliuk-liuk. Kita serasa terombang ambing. Kalau mau meluncur dengan kecepatan tinggi, cobain deh sensasi naik rocket blast. Kita meluncur dari ketinggian 15 meter dengan panjang seluncuran 120 meter. Tapi kecepatannya seperti naik roller coaster di air. Biasanya seluncuran medannya hanya turunan. Tapi seluncuran ini ada sensasi naiknya. Nah, waktu naik kita akan diluncurkan seperti roket. Tapi dengan dorongan air. Wush! Keren kan seluncuran zaman now? Pakai teknologi super canggih. Oh iya, bukan cuma seluncurannya aja yang canggih. Beberapa seluncuran di sini sudah menggunakan teknologi lift pengangkutban lho. Jadi pengunjung gak perlu angkat-angkat ban manual di beberapa seluncuran. Nah, tuh di belakang unyel lift pengangkut ban tuh berjalan otomatis mengangkut ban sampai ke atas. Hmm, dari tadi kan seluncurannya untuk 3 orang. Nah, ada juga lho seluncuran untuk 2 orang. Seluncuran satu ini, ketinggian dan panjang lintasannya sama seperti roket blast 15 meter dan 120 meter. Bedanya, kita akan merasakan terjun bebas terus naik ke dinding raksasa. Begitu naik rasanya seperti berhenti 3 detik. Setelah itu, kita akan meluncur kembali ke bawah. Efeknya seperti permainan bumerang. Move on ke seluncuran sebelahnya yuk. Seputannya Super Bowl. Tingginya 14 meter dan panjang lintasan 80 meter. Lebih pendek dari seluncuran yang lain. Wahoo, kita diluncurkan ke mangkuk raksasa. Terus berputar sebanyak 2 kali. Setelah itu, kita akan diluncurkan ke terowongan. Piyur, sampai ke ujung seluncuran deh. Wah, naik seluncuran begini, kalau cuma sekali mana kerasa. Kalau bisa sih berkali-kali sampai bosan. Hmm, gimana? Wah, naik seluncuran di sini pada bikin tegang semua gak? Tapi bukan cuma seluncuran aja yang bikin tegang. Sensasi melawan rasnya ombak juga bikin dak dikduk. Kolam ombak ini bikin kita merasakan sensasi seperti di pantai. Bedanya kita diombang ambing dengan ombak buatan. Kekuatan dan pertahanan kita teruji nih di sini. Siapa yang kuat, dia bisa menahan ombak. Tapi kalau kurang kuat, pasti tergulung ombak juga. Setelah merasakan wana menantang, yuk, come on. Kita bersantai di Lazy River atau kolam arus. Kolam ini dibuat mirip aliran sungai yang berarus tenang. Makanya kita mengarunginya dengan rileks. Cukup duduk santai di atas ban dan nikmati arusnya. Hati-hati, saking nikmatnya nanti ketiduran lagi. Teman, buat kalian yang lagi getol belajar jelang musim ujian sekolah, unil punya cemilan seru yang manfaatnya kombo nih. Pisang salut coklat aneka warna. Percaya deh, si pisang warna-warni ini bikin saat belajar kita jadi lebih fun, teman. Gimana enggak, bahan utamanya pisang. Si paling juara banget buat kesehatan fisik dan otak kita nih. Ini dia bahannya. Jenis yang digunakan hanya pisang kepok merah. Alasannya, jenis pisang ini punya rasa manis, gurih, lebih tahan lama, teksturnya lebih padat. Pilih yang tingkat kematangannya, baru 50 persen ya. Yuk, come on, kupas dulu pisangnya. Bahan baku pisang diperoleh dari sekitar kota Malang, Jawa Timur. Dalam sehari produksi, pabrik ini bisa menghabiskan sampai 500 kilogram pisang lho. Sip deh, sekarang waktunya mencuci pisang. Cuci-cuci dulu ya, sampai tidak ada geta yang tertinggal. Selanjutnya, iris pisang dengan ketebalan 1,5 milimeter. Satu buah pisang bisa menghasilkan sampai dua belasan irisan. Ah, kalau jumlahnya ratusan buah, wah banyak banget tuh pastinya. Wih, irisan buah pisang sudah terkumpul banyak nih. Let's go, kita goreng. Masukkan pisang dalam minyak panas bersuhu 180 derajat celcius. Goreng sekitar 15 menit hingga kuning kemasan. Selama proses pemasakan, kadar air dalam pisang akan berkurang. Jadi berat pisang juga akan menyusut sampai 50 persen. Wah, hasilnya jadi keripik pisang nih. Eh, tunggu dulu. Ini baru setengah proses ya. Tiriskan keripik pisang untuk menurunkan suhu dan mengurangi kandungan minyaknya. Pisangkan keripik pisang yang saling menempel. Sortir juga supaya hanya irisan pisang utuh yang masuk ke proses berikutnya. Lanjut, ke bahan yang paling ditunggu-tunggu nih. Yeay, coklat. Hehehe, ada tiga varian rasa yang dipakai. Lemon, stroberi, dan coklat asli. Panaskan air, lalu masak coklat batang sampai mencair. Kira-kira 15 menit. Oke, yuk kita celupkan keripik pisangnya ke dalam tiga varian coklat. Pastikan seluruh bagian coklat pisang tertutup coklat ya. Supaya tampilannya lebih cantik, taburkan sprinkle warna-warni. Saat dikemas nanti, pastikan coklat tidak dalam keadaan meleleh ya. Caranya, bekukan dulu dalam freezer. Bersuhu minus 10 derajat celcius selama 15 menit. Zat serotonin dalam pisang bikin konsentrasi otak meningkat, plus memicu rasa bahagia. Jadi kita bisa lebih happy belajar. Tubuh jadi aktif dan ingatan melekat kuat. Triple kombo gak tuh? Iya, iya. Unyil lanjut lagi nih teman. Belajar sambil ngebolang. Tapi bener kan teman, belajar tuh gak harus di rumah atau di sekolah aja. Kita bisa belajar dari mana aja. Apalagi nemu tempat cakep begini di fasilitas publik. Yes, unyil bukan lagi di studio atau galeri seni teman. Gak nyangka kan kalau unyil nih lagi di stasiun MRT di Bundaran Hotel Indonesia. Salah satu transportasi kebanggaannya warga Jakarta nih. Wah, rame banget pengunjungnya. Gak cuma mau jalan-jalan naik MRT, tapi juga mau nge-trip virtual kelima destinasi super prioritas yang bakalan jadi Bali barunya Indonesia. Wih, come on. Kita berangkat teman. Ini dia nih ruang instalasinya. Pameran imersif yang menggabungkan animasi visual plus alunan musik daerah yang bikin pengunjung berasa kayak lagi liburan beneran di lokasi aslinya. Mulai dari belajar sejarah di Candi Borobudur, berlayar naik kapal pinisi dan ketemu reptil purba di Labuan Baju, nyaris kebut-kebutan di Seriput Mandalika, kepincut sama alam dan budaya masyarakat di danau vulkanik terbesar di dunia, dan otoba. Dan menyelam sambil menikmati keindahan bawah laut di Pulau Liha Gali Kupang. Puas banget. Kapan lagi kan bisa mencelok-mencelok keliling Indonesia cuma dalam waktu 20 menit dan gratis. Ditambah lagi kualitas gambarnya wow banget. Udah jelas estetik, instragamable, dan kekinian banget. Wih, lihat tuh, ada avatar unyil lagi liburan di Mandalika tuh. Dadah teman-teman. Oh iya, sekilas info teman. Pameran ini menggunakan video mapping dengan teknologi imersif yang bikin pengunjung seakan-akan terlibat dan merasakan pengalaman seru di dunia digital. Menggabungkan virtual reality, augmented reality, dan mixed reality. Terus gambarnya ditembakkan lewat sejumlah proyektor yang dipasang mengelilingi ruang 360. Permainan cahaya lampu warna-warninya juga bikin suasananya makin hidup. Hasilnya, panca indera kita ikut bermain teman. Bahkan nantinya akan ada tambahan sensor gerak, aroma, atau efek seperti angin dan getaran juga teman. Wah, canggih banget ya. Imajinasi unyil jadi bebas merdeka nih teman. Hahaha. 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 Hahaha.